Intro Ribuan rumah ludas terbakar dan nyawa warga etnis Rohingya melayang akibat serangan brutal dari pihak militer Myanmar di Rakhine State Myanmar. Sejumlah warga pun mencari perlindungan yang aman untuk bertahan hidup. Indonesia akhirnya mengambil tindakan tegas untuk menghentikan aksi kekerasan di dalam warga sipil Rohingya dengan mengutus Menteri Luar Negeri ke Myanmar dan Bangladesh. Yang kita saksikan kekejaman penguasa Myanmar terhadap Suku Rohingya sangat keji dan sangat memilukan. Maka saya sebagai ketahuan PBNU mengutuk sekeras-kerasnya perilaku itu. Dan semua kita terpanggil, bukan masalah Islam dan Buddha, bukan masalah agama, bukan masalah kemanusiaan. Semua kita terpanggil untuk membantu, upaya, meringankan atau mencari jalan keluar, solusi, bagaimana baiknya lah. Saya rasa baik ya kalau Indonesia ikut peduli dalam kasus tersebut. Seperti Pak Kiai Syed tadi katakan, ini bukan masalah agama, masalah kemanusiaan. Dan jelas setiap penjajahan kekejian di atas bumi ini harus sudahnya sudah tidak ada lagi. Dan saya mendukung. Dan saya rasa perlu langkah yang lebih jauh lobby ke BBB dan organisasi internasional lainnya. Supaya jangan sampai terjadi hal seperti itu lagi. Tidak hanya gencar mengutuk kekerasan yang menimpa warga etnis Rohingya, Indonesia juga telah menyeluruhkan beragam bantuan di antaranya obat-obatan, pembangunan rumah sakit, dan tempat penampungan untuk para pengungsi. Dari Jakarta, Tim Liputan, NNC Media melaporkan.